Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa selamat datang kembali di channel kami Bagaimana kabar pemirsa kali ini, semoga baik-baik saja ya Terima kasih tetap setia untuk menonton berita yang admin sampaikan Kabar baik, Irjen Pol Suntana mengatakan akan segera mengumumkan nama-nama tersangka kasus Subang Namun sebelum lanjut di pembahasan, mohon subscribe channel ini, agar channel ini makin berkembang Kalau sudah mari simak videonya mengenai kasus Subang Ada kabar yang membuat kita penasaran namun sekaligus gembira Ia seperti angin segar membawa kabar baik Kasus Subang yang selama ini kita nanti-nantikan kapan akan berakhirnya dan kapan pelaku ini akan tertangkap Kabar baik ini disampaikan langsung oleh Kapolda Jabar, Irjen Pol Suntana yang menyatakan dengan sangat tegas Bahwa tidak akan lama lagi kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang akan segera berakhir Insya Allah kita sudah mengumpulkan beberapa saksi dalam waktu dekat sudah mengarah kepada nama-nama tersangka Ujar Irjen Pol Suntana Irjen Pol Suntana juga menjanjikan kepada masyarakat, bahwa tidak akan lama lagi kasus Subang akan terungkap Ia juga mengatakan bahwa pihaknya telah mengumpulkan beberapa saksi dan beberapa bukti yang dalam waktu dekat ini sudah mengarah kepada nama-nama tersangkanya Irjen Pol Suntana juga memohon doa dan restu agar dalam penetapan tersangka berjalan dengan lancar Ungkapan singkat yang disampaikan Irjen Pol Suntana mengenai kepada nama-nama tersangka Hal itu seperti menyeratkan bahwa tersangka dalam kasus Subang ini lebih dari satu orang Seperti informasi yang sebelumnya admin temukan Komar ada empat kategori pelaku yang akan ditetapkan menjadi tersangka Di antaranya yaitu dalang, pelaku, orang yang membantu, dan orang yang mengetahui Hal ini cukup relevan, karena melihat begitu rumitnya dalam menemukan tersangka ini Pastinya pelaku ini tidak sendirian Dan orang yang membantu pelaku ini cukup berperan penting Seperti telah mengetahui seluk-beluk di TKP, serta dalam menghilangkan barang bukti adalah tugasnya Semoga kabar baik ini akan segera terlaksana Tetap kawal terus kasus ini hingga pelaku dan antek-anteknya dapat hukuman yang seadil-adilnya Cukup sekian berita dari admin Terima kasih sudah menonton Jangan lupa jaga imun agar tetap sehat Perbanyak berpikir positif Admin Infus disini Sampai jumpa di video kami selanjutnya